Welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gue Nandul Gamer Sandri no game no life coy masih di NXB lagi coy yang dimana di video kali ini gue bakal coba lagi membahas untuk rekit terbaru ya atau bocoran terbaru coy karena disini ada info terbaru ya untuk bocoran yang dimana kemarin itu kan harusnya bukan ini ya duo bocil tapi sekarang duo bocil yang keluar coy nah ini dia kemarin itu disini Madara eh Madara sorry Minato Edo Tensei tapi sekarang dirubah lagi nih ya keubah ya memang risetnya sih pas kemarin juga ini yang keluar si Minato bukan Edo Tensei jadi Minato yang tipe biru sedangkan disini ada tambahan lagi dua bocil nah ini kemungkinan yang keluar ini ya dua bocil ini Cuy cuman yang bikin gua heran di sini feel lain ya feel lainnya ini Madara six-pack tapi kenapa dibarengin sama dua bocil gitu kenapa yang keluar dua bocil coy ini ini dua sekaligus ya pasangan nih ya kemungkinan bakalan ada jutsu baru dari mereka nih ya udah jelas rekit cuman masalahnya jutsunya tuh jutsu apa coy Rasengan kayaknya sih Rasengan sama Cidori yang terakhir kali mirip-mirip kayak jelas yang dia ngadu Rasengan Rasengan Kyuubi ekor dua kalau salah ya sama Cidori terkutuk yang Cidori dicampur sama kutukan dari Orochimaru itu sih kayaknya soalnya disini kalau gua lihat ya gua itu udah full kit semua ya untuk yang dua bocil tadi dua bocil dua bocil eh di atas tadi ya nah nih dua bocil ini gua udah full kit coy kita lihat dari si Sasuke dulu deh nah ini dia nah ini Cidori yang dia pas ngelawan si Gara cuy ya Cidori pas dia ngelawan Gara nih ketawan jadi ya udah jelas kayaknya sih Cidori yang pas Sasuke terkutuknya gila kayaknya keren banget ya gue suka banget sama Cidori yang ada efek hitam-hitam ya kayaknya Cidori yang hitam cuy keren sih ini untuk si di Sasuke ya dia tuh tipenya merah nih cuman untuk tipe karakternya dia biru disini untuk tipe ultimate dia merah sama ungu cuy nah disini untuk yang Naruto kita lihat nih Naruto itu juga Rasengan cuman ini Rasengan nya pas dia ngelawan siapa lupa gua Opas dengan lawan Sasuke juga soalnya disini ada air nih ya jadi udah jelas nanti untuk Rasengan yang kedua dia pas mode Kyuubi ekor dua ya iya pas mau Sasuke tuh mode Kyuubi ekor berapa ya satu atau dua ya kalau nggak salah sih dua ya dua atau tiga gitu dua yang yang tiga itu pasti yang lawan Jiraya ya latihan sama ciraya ya ya pas yang ini dua ya 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 jadi disini udah jelas ya untuk Naruto sama Sasuke keluar lagi Cidori sama Rasengan lagi Cidori sama Rasengan lagi keluar coy padahal sebelumnya itu buat TFS juga udah Cidori sama Rasengan anjir gila sih ini ke versi lightnya Cidori Rasengan ini deh final Valley ya ketahuan banget sih kayaknya makin keren sih gue juga nggak sabar sih nungguin pengen lihat gitu ini dia pas ekor satu ngelawan si Sasuke nah ini kan ekor satu nih nanti kan dia keluar lagi nih pas dia sekarat ya si Naruto yang dadanya di Cidori terus hidup lagi nih ekor dua nih nanti nih gila gue nggak sabar banget sih ya disini gue udah full kit ya untuk si Naruto sama Sasuke nya gua nggak nyangka juga sih dan ya baru aja gua selesaiin untuk build-nya ini udah dipet 3p3 29% jadi ini kenapa nggak 100% karena disini untuk kuncinya ini kurang-kurang banyak banget 40 kunci lah ya total 40 kunci ini ya gua mau nggak mau harusnya jadi dn40 kunci ini paling nanti dari RU biasanya itu kalau misalkan dari RU rata-rata dapat 10 sih contoh kayak misalkan Madara ini Madara nah mana ya kunci nah palingan 10 dari sini 10 dari sini terus sisanya nah daily shop nah daily shop harian biasanya ya kalau mau cepet jadi skip ini pakai 10 SP gila ya kalau mau nggak mau di sini gua sebenarnya udah nyiapin juga sih ya untuk ke token nah ini ini total bisa gua bisa gua beli sekitar 35 kunci kalau nggak salah ya di sini ada 128 30 atau 35 gitu jadi cuma bisa 100% satu karakter doang kayaknya ya mau nggak mau harus ngumpulin lagi sih sebenarnya pun nunggu lihat dulu ya Apakah si Sasuke sama Naruto bocel itu worth it atau enggak soalnya takutnya nanti kayak ada si Madara ini kasusnya Madara ini kan enggak worth it sama sekali ya jadi gua harus nunggu mau mau ya untuk Naruto nah ini dia si Naruto 29% juga sama nah ini kuncinya tuh kurang coy eh kuncinya kurang nih 40 kunci total tuh jadi sayang banget terus untuk buildnya di sini gua masih pakai tool HP karena di sini gua masih belum masih belum ini cuy jadi kita coba build dulu ya untuk ninja way ya nanggung banget nih nah ninja way ini palingan sampai level 10 doang sih mentok soalnya rata-rata kayak gitu kayak Madara ini sampai level 10 doang oke kita build dulu persiapan buat nanti ini atau lumayan oke ini kurang level level berapa nih ya oh bintang berapa nih bintang dua kayaknya sih oke level 5 Sasuke oke Sasuke kita build lagi sampai level 5 soalnya nanti ini pasti di eronya ini adalah gini di exchange-nya tipe biru nah tipe biru naruto nih oke kebuka juga pet of bone-nya unlock mantap wih dapet 10 SB cuy mantap lah oke nih kayak oh bisa sampai level 8 loh dia Wow masih banyak banget yang tipe biru gue oke oh kurang kurang mentok level 8 doang aja ya jadi untuk si naruto nih wah lumayan juga sih level 5 kita pulin dulu bukunya nya si Sasuke dulu nih oke tiga butuh 10 kebutuh lagi nanti nih 10 mana tadi nah biru nah biru nah biru nah ini dia kita beli dua dulu deh soalnya sisa 3000 anjir kemarin tuh udah habis gua buat build si Madara cuy oke kita naikin lagi untuk si level 10 nih kau kan kurang satu lagi buat ke level 10 coy oke bisa lah ya Max langsung eh salah naruto kayaknya nggak cukup deh naruto 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 nah ini aneh oke sisa 2000 oke untuk naruto kayaknya gue ngambil dari eronya aja deh soalnya sayang kalau misalkan gua build di sini untuk levelnya nih nggak kau pakai juga kalau misalkan ada ininya ya rekitnya nanti jutsu-jutsunya nih lah tuh keren banget ya gua nungguin nih jadi kemungkinan sih yang dateng bakalan mereka nih juga benci banget jutsu harem kayak gini anjir nggak bisa apa-apa cuy ini jutsu kagibun Shin ya jadi disini gua untuk rekomendasi tool ya masih belum ada ya karena gua masih harus cari tau dulu apakah dia worth it ya untuk dia teknisian atau enggak soalnya nantikan kita baru lihat ya untuk jutsu terbarunya nih kemungkinan kalau misalkan gua nggak dapet rekit terbarunya MR terbarunya ya mau nggak mau gue harus pakai yang old nih mau nggak mau ya untung aja gua ada yang old juga sih untuk MRnya ya jadi gua bisa jaga-jaga gitu dan untuk Madara dia ini MRnya masih level 9 kemarin tuh gue pengen coba udah naikin ke-10 ya cuman enggak sempet gitu cuy jadi ya nanti aja lah ya soalnya dia juga enggak pakai Oke kalau gitu sampai sini dulu untuk video kali ini yang dimana disini gue udah coba membahas untuk sedikit bocoran tambahan ya untuk Lex LX untuk banner sam66 nanti ya jadi tunggu aja udah pasti yang dateng dua bocil kematian ini cuy bagus sih naruto nih tipe merah ya kue banget gue nungguin nih oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment dan subscribe buat nanti lupa memiliki tundur bersama ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax